Intro Aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Pematang Siantar saat digelar pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 berakhir ricuh akibat pihak kepolisian tak mengizinkan masa yang berunjuk rasa memasuki gedung DPRD. Masa yang mengatasnamakan kelompok aliansi mahasiswa Siantar Simalungun ini terlibat saling dorong dengan pihak kepolisian yang berjaga di depan gedung DPRD Kota Pematang Siantar. Guna mencegah meluasnya aksi kericuhan, tugas kepolisian akhirnya mengamankan 5 orang mahasiswa yang diduga sebagai provokator. Para pengunjuk rasa mengatakan pihaknya hanya ingin bertemu dengan Dewan guna menjelaskan kondisi carut marut Kota Pematang Siantar serta meminta kepada para anggota DPRD agar menyelesaikan ran perda yang belum diselesaikan sebelumnya. Kami hanya ingin ditemui sekuan, Pak. Itu jelas menyampaikan asberasi kami bahwa kita lihat carut marut Kota Siantar ini. Mereka tidak menjadikan fungsi. Kami hanya ingin ditemui saja, Pak. Ditemui di luar atau di dalam? Ingin masuk ke dalam? Ya jelas kami ingin masuk. Kalaupun mereka datang keluar, kenapa mereka tidak sambut kami? Poin-poin apa yang ingin disampaikan, Bang? Bang, poin-poin apa yang ingin disampaikan, Bang? Ran perda yang diselesaikan, perda yang lalu langsung diselesaikan, Pak. Kami juga ingin fungsinya, Pak. Hake intervalasi dan hake selawanya, Pak. Kalau itu saya belum ketemu apa motivasinya ya. Saya cek dulu ya, karena saya di sini. Nanti apa motivasinya seperti mereka diamankan, kita tanya. Mereka memang punya surat izin, Pak, ya? Memang mereka ada yang mengajukan izin untuk tunjuk rasa di depan. Tapi tunjuk rasa damai, gitu. Tapi kalau tunjuk rasa damai, kenapa berakhir sedikit pericu itu? Oh, itu bisa kita katakan kenapanya, Pak. Itu dimulai dari siapa itu, Pak? Terus dimulai dengan siapa, kita juga bisa mengatakan dimulai. Tak lama berselang, pihak polisian kemudian kembali melepaskan kelima mahasiswa tersebut. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Teribrata TV. Salam Teribrata. Selamat menikmati.